musik 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 kak Niki, sebelumnya sorry nih kak, untuk kasus kakak yang sama Rizky di Bansi itu mungkin gimana sih kak? gue udah tau pasti itu hehehehe ngomong karena gue Rizky itu jadi urusan gue ya, tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang karena satu keluarga itu ikut semua maksudnya, satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan terhadap gue di belakang itu menurut gue biasa kan kalo gue pacaran, atau terus gue putus biasanya kan sama satu individu aja jadi kok gak ikut gue sampe itu kaya, suut kok bisa satu keluarga gitu kan kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa itu aja sih apa sih menurutnya Niki yang merasa dibohongi dan benar gini ya, kalo menurut gue laki-laki main perempuan itu sudah biasa ya, itu langsung deh laki-laki pada umumnya ya mau laki-laki itu punya uang kek apalagi punya uang mereka pasti akan melakukan hal tersebut, tapi menurut gue bukan itu yang gue permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia kedua bagaimana dia mengatakan gue ternyata di belakang gue gitu ya kak, terus disitu dia menyiksa batin dan mental gue itu yang gue gak terima ternyata gue di kerangkeng itu tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar dan kalo udah main kukul, bahasanya kasar padahal gue tidak jadi lebih juga dengan dia gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia itu buat gue udah keterlaluan kalo laki-laki main perumpahan pasti sudah lah gue pasti akan memaafkan dan itu bukan sekali dua kali gue maafkan tapi kalo sudah ringan-langan, bahasanya juga tidak baik terus mengekang dengan tujuan yang apa gue gak mati ya itu dan gue, kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan karena gue merasa kayak kok lu jahat banget ya gitu gue sampe syuting film gak boleh bertemu gak boleh bersosialisasi dengan pengkauan gak boleh meskipun sahabat aja kalo gue ketemu gue gak boleh cukup wacu piki ya itu aja yang gue pertanyaan kenapa lu begini? kenapa lu begini? kenapa lu begini? kenapa harus gue? tapi setelah itu udah, pikiran kenapa harus gue itu udah selesai setelah sebelumnya cuman ya, tersisa di pikiran gue tuh kayak ayo cerit banget gue tuh di giniin ya gue tuh gak pernah menyangka karena selama ini yang mendekati gue kan dia temen-temen gue, sahabat gue tau semua sampe dokter Oki, Zai, Dimas belakang gue sahabat-sahabat terdekat gue tuh tau semua bagaimana dia mendekati gue selama bulan November dia mendekati gue ya mereka tuh sampe bingung kayak kita tertipu ya dengan mukanya kita tertipu dengan apa penampilannya nah, karena gue nerima dia itu karena gue pikir oh, kalo dia ikut seseorang yang penting berarti dia punya attitude yang bagus dia berarti bisa menjaga hati pasangannya dia pasti tidak akan kasar dia pasti tidak akan begini itulah pikiran-pikiran gue saat itu akhirnya gue menerima dia ternyata setelah di jalan-jalan ini oh kok begini ya gitu gue sampe pernah turun berat badan sampe 5kg gitu kan gak bisa keluar rumah ketemu, mau meeting untuk urusan kerjaan sampe film pun gue gak bisa harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi tiga tapi tiga itu semua ditolak karena demi dia gitu soalnya dia selalu bilang aku gak mau ya kalo kamu main film ada adegan pelukan aku gak mau ya kalo main film ada bajunya sedikit terbuka kalo untuk kebaikan gak apa-apa ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dia larang ke gue gitu kan dan gue gak pernah minta ganti rugi untuk hal itu cuman kalo gue di saat itu ini ya gue pasti akan ngomong kenapa sih akhirnya gue ngomong karena dia ngomong ke orang-orang tuh ceritanya beda dan gue gak mau di fitnah gue gak mau di bohong gue gak mau ada omongan yang bohong gue gak mau ada yang fitnah makanya gue jelasin di Instagram gue gitu terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax